Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman nama saya Eka Sismati Saya adalah fotografer Roland yang motret di kampung-kampung Kali ini teman-teman ini adalah rekaman tanggal 13 Maret Sebelum adanya pelarangan mengadakan resepsi dan wali mahan ya Ini yang motret adalah fotografer saya namanya Kang Santoso Kang Santoso ini sudah bertahun-tahun ikut saya Sudah lama sekali sudah enam atau tujuh tahun Kali ini untuk keperluan membuat vlog Saya setelah nganter anak sekolah Waktu itu masih boleh sekolah Setelah nganter anak sekolah saya susul Kang Santoso ke lokasi manten Saya datang akan sudah selesai masih foto di kamar Ini adalah flash yang saya pakai teman-teman Andoer dan triggernya adalah trigger universal Teman-teman tadi lihat ya Andoer kekuatannya adalah powernya di full lalu diturunkan satu Oh iya atapnya nggak ada Nggak ada atapnya Atasnya bolong nggak ada atapnya Dan ini dekorasinya teman-teman Kain dekorasi ini pantulannya sangat buruk Pantulannya sangat kuning ini adalah hasilnya Teman-teman bisa lihat itu hasilnya Murni dari lampu dari flash Dari cahaya flash bukan dari ring light Ring light hanya dinyalakan untuk keperluan membantu fokus Nah ini bagian atasnya tidak ada atapnya sama sekali Jadi dengan begini kita nggak bisa menggunakan teknik bone Nggak bisa dipantulkan ke atas karena nggak ada atapnya teman-teman Kalau di kampung-kampung ya begini rumah-rumah seringnya nggak ada atapnya Jadi tentu saja nggak bisa pakai bones mau dipantulkan kemana Kamarnya sempit ini teman-teman lihat stand saya posisinya nyelempit begini Tapi masih bisa dan seperti ini adalah hal biasa Ring light keperluan ring light hanya untuk membantu fokus Karena kamarnya cukup gelap Kalau ada ring light kan lebih enak fokusnya Ini Kak Kang Santos ini menggunakan kamera 60D Canon 60D Dengan trigger universal Nah ini adalah hasilnya dari Canon 60D itu Nah ini dia hasilnya Ini masih asli File asli, file exif asli Tanpa di edit sedikit pun Settingannya berapa Saya sengaja nggak tampilkan Tapi Oh ini nih Ini teman-teman Saya mencoba Untuk membandingkan saya menyuruh Kang Santos Untuk motret pakai ring light saja Jadi flashnya saya matikan tadi Flashnya saya matikan Dan Hanya memakai ring light saja Hanya memakai ring light saja Nanti bandingkan hasilnya Hasilnya tentu saja lebih gelap Akhirnya diafragma harus dibuka Begitu Nah ini Diafragma harus dibuka Ini diafragma dibuka di 5,6 Dan masih harus dibuka lagi di 4,5 Untuk lebih dibuka lagi Agak sulit Karena Lensa nyakit Lensa kit ini Hanya mentok Di 5,6 Atau kalau zoomnya Di Di white Begitu Dia di 4,5 Dan kalau di white lagi Di 3,5 Tapi Ini nggak mungkin Di white penuh kan Jadi Paling mentok Di 4,5 Ini adalah hasilnya Teman-teman Oh sebentar Oh bukan Bukan Hasilnya Nanti Ini adalah foto Foto close up Mantan Perempuannya sendiri Mantan Perempuannya sendiri Nah ini Ini pakai flash Mantan perempuannya sendiri Pakai flash Hasilnya seperti ini Agak kekuningan Tentu saja Karena Pantulan cahayanya kuning Ini adalah Pakai flash Nanti bandingkan Dengan yang pakai Ring light Bandingkan dengan Yang pakai Yang pakai ring light Oh iya Untuk settingan Tadi saya lupa Settingan Selalu pakai ISO 800 Shutter speednya 100 F nya dirubah-rubah Antara 5,6 Sampai 8 Jadi yang penasaran Itu settingannya Berapa Settingannya begitu 5 ISO 800 Shutter speed Per 100 F nya dirubah-rubah Antara 5,6 Sampai 8 Dipilih yang Paling pas Kalau terlalu Over Ditutup lagi Kalau terlalu Under Dibuka lagi Power flash Adalah Full Terus turun Satu Itu kalau flashnya Analog Kalau digital Disesuaikan saja Tapi kira-kira Kira-kira Setengah lah Nah ini Ini pakai Ring light Murni pakai ring light Ini pakai ring light Nah ini Hasilnya seperti itu Nanti Ini pakai Nah ini Sudah selesai Kita mau pindah Ke Dekorasi luar Pindah ke dekorasi luar Itu Ring light nya punya perias Teman-teman Bukan punya Bukan punya fotografer Fotografer Tidak ada yang bawa ring light Di sini Hanya perias Perias saja Yang bawa ring light Priasnya Bawa ring light Ring light nya Dikeluarkan Terus Foto Flash saya Flash Flash payung nya Dikeluarkan Teman-teman Bisa lihat Itu Yang bilang Ribet Sepertinya Berlebihannya Itu tidak ribet Sama sekali Kang Santoso dengan mudahnya Nutup Payung Ngukuti Payung Membereskan Payung Membawa Dengan satu tangan Dibawa ke depan Itu sama sekali Tidak ribet Ini prosesnya Sengaja saya tampilkan Supaya teman-teman Lihat Ini sama sekali Tidak ribet Kita ke depan Payung nya Dibawa satu Payung yang Satunya Masih di dalam Nanti tinggal dibawa lagi Nah ini Disusun Diset Seperti ini Mudah Kang Santoso Masuk lagi Untuk ngambil Payung yang Satunya Mantan sudah Naik Salaman Dengan Tamu Habis ini Foto keluarga Lebih dulu Nah itu Kang Santoso Kelihatan Itu bawa Payung Bawa payung Dan dia Kesulitan Karena Penuh oleh Tamu Ini belum Ada Pelarangan Resepsi Karena corona Ini Belum ada Belum surat edaran Dari kepolisian Belum keluar Nah ini 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 flashnya Tadi kan Saya matikan Ini saya Nyalakan lagi Saya set Di Powernya itu Full Terus turun Satu Nah flash Satunya Juga Sama Ini Powernya Full Terus Turun Satu Itu Ada Tanda Battery Mau Habis Klip Klip Biru Itu Battery Mau Habis Powernya Full Terus Turun Satu Cuman Ini Hasilnya Sebentar Nah Ini Ini Hasilnya Ini Pakai Payung Hasilnya Seperti Ini Pakai Payung F Settingannya Seperti Tadi Teman Teman Jadi Dari 5,6 Sampai 8 Di Ubah Saja Mungkin Itu 8 Mungkin Atau 6,3 Nah Itu Terlalu Kuning Teman Teman Karena Terlalu Kuning Payung Saya Copot Oh Ya Ini Posisinya Seperti Ini Posisinya Jadi Posisi Flash Ada Di Sejajar Dengan Kursi Tempat Duduk Orang Tua Jadi Di Tangga Akhirnya Di Tangga Dan Ini Memang Agak Mengganggu Tamu Yang Mau Naik Turun Teman Teman Bisa Lihat Ini Nah Itu Saya Pakai Diffuser Flashnya Langsung Terus Diffusernya Saya 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 Pasang Begitu Posisi Flash Ini Tepat Di Depan Tangga Jadi Agak Saya Minggirkan Karena Mengganggu Mengganggu Tamu Jarak Flash Sekitar Dua Meter Atau Lebih Teman-teman Bisa Lihat Atasnya Merah Itu Sinar Matahari Kena Tirei Warna Hijau Dan Warnanya Kacau Sekali Tapi Nanti Bandingkan Hasilnya Dengan Nih Nah Ini Matahari Kena Tirei Warna Hijau Dan Ini Kacau Sekali Makanya Tadi Yang Bahkan Yang Pakai Payung Pun Itu Masih Kuning Bayangkan Kalau Itu Saya Pakai Bone Kalau Pakai Bone Ya Hancur Lebur Sudah Gambarnya Dan Saya Ngeditnya Saya Harus Jadi Editor Yang Dan Saya Nggak Suka Jadi Editor Terlalu Banyak Ngedit Ini Hasilnya Nah Bandingkan Dengan Yang Tadi Ini Hasilnya Lebih Bening Lebih Netral Cahayanya Cahayanya Lebih Netral Ini Flashnya Langsung Cahayanya Lebih Netral Gambarnya Jauh Lebih Tajum Bandingkan Dengan Ini Yang Tadi Yang Pakai Payung Ini Ini Kuning Enggak Enak Lebih Enak Yang Flashnya Langsung Ini Cuma Berlaku Untuk Foto Yang Seluruh Badannya Seluruh Badan Bukan Yang Close Up Kalau Close Up Pose Begitu Saya Pakai Payung Payung Nanti Didekatkan Supaya Cahaya Payung Lebih Dominan Dan Cahaya Pantul Lebih Lebih Berkurang Jadi Kalau Pakai Payung Pose Payung Didekatkan Supaya Cahaya Flashnya Lebih Dominan Dan Cahaya Pantul Lebih Berkurang Itu Kalau Pantulannya Kuat Pantulan Merah Atau Kuning Kuat Flashnya Didekatkan Saja Supaya Cahaya Payung Lebih Dominan Itu Kuncinya Ya Teman Teman Nah Ini Foto Pose Berdua Foto Pose Berdua Ini Hasilnya Nanti Di akhir Video Akan Saya Tunjukkan Hasilnya Yang Di Kamera 60D Saya Akan Tunjukkan Setting Kamera 60D Ini Nah Nah Itu Flashnya Masih Langsung Dan Ini Saya Tunjukkan Setting Kamera 60D Saya Ini Sudah Selesai Teman-teman Bisa Lihat Di Background Gambar Ini Kang Santoso Siap Siap Nah Ini 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 Setting Kamera 60D Oh ISO Ternyata Kang Santoso Masang Di 640 ISO Tapi Sama Aja 800 Juga Teman-teman Supaya Lebih Mudah 800 Saja Shutter Speed 100 Ini F Malah 11 Teman-teman Tuh Teman-teman Bisa Lihat F Nya 11 Itu Flashnya Nggak Nyala Satu Karena Baterenya Tadi Habis Flashnya Malah 11 Malah ISO 640 Tapi Teman-teman Yang Mau Mula Kalau Untuk Lebih Mudah Pakai ISO 800 Shutter Speed 100 F Nya Antara 5,6 Sampai 8 Kalau 8 Masih Bisa Dikecilkan Lagi Bisa Ditutup Lagi Di F 11 Nggak Apa Ini Hasilnya Aman Nggak Apa F 11 Bagus Malah Tajem Atau Power Flashnya Bisa Diturunkan Itu Juga Bisa Untuk Menghemat Baterai Nah Itu Malah Bagus Ini Malah 9 Ini Ini 9 Karena Foto Keluarga Saya Bilang Kalau Foto Keluarga Exposure Lebih Besar Lagi Ini 8 Ini 8 Yang Pake Wayung Tadi Nah Ini Teman-teman Bisa Ulang Videonya Kalau Nggak Jelas Ulang Videonya Ini Ini Sudah Lengkap Itu Di atas Kan Ada Setting Nya 1 Per 80 7 1 Gitu Ya Teman-teman Bisa Ulang Perbedaannya Nah Ini Yang Pake Ring Light Tadi Setting Nya Teman-teman Bisa Lihat Di atas Itu Yang Pake Ring Light Ini Ini Pake Ring Light Nah Ini Pake Flash Ini Pake Flash Ini Ini Pake Ring Light Ini Pake Flash Pake Ring Light Pake Flash Kalau Keliatan Di Aslinya Di Komputer Pake Ring Light Jelek Teman-teman Pantulan Cahayanya Jelek Sekali Kalau Di Luar Gak Apa Di Tempat Lain Gak Apa Saya Juga Sering Pake Ring Light Saja Tanpa Flash Tanpa Itu Saya Sering Sekali Tapi Ini Kebetulan Memang Jelek Hasilnya Bukan Karena Kameranya Tapi Karena Memang Karena Keadaan Ruangannya Saja Ini ISO 640 ISO 100 Pakainya One Shoot Autofocus Autofocus Pake One Shoot Drive Nya Sekali Nah Ini Fokusnya Di Tengah Seperti Video Saya Sebelumnya Fokusnya Di Tengah Selalu Yang Di Tengah Oke Teman-teman Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh